Kalau posisi begini ya Lik ya, hidung pesek saya nggak terlalu kelihatan Jadi nih ya hari ini, si sapi mancung, mancung lambene Untuk hari ini Lik, si sapi memasak apa? Nggak tau, dibirsani saja ya Untuk hari ini Lik, resepe saya akan bikin yang gampil-gampil saja dulu ya Berhubung saya baru balik dari luar kota Terus otak saya itu belum manu-belum nyambung Ceritaan ini masih mantan-mantan soak Jadi ini saya akan memasak tempe Ini tempe ini akan saya goreng ceritaan Lik Dan sekarang ini akan saya rendam dengan bumbu dulu Ini saya menggunakan bumbu instan Lik, boleh rendam tempe ini Liknya boleh menggunakan bumbu tempe goreng biasa ya Tumbar, berambang, bawang putih, diulek, kasih air Yaudah langsung untuk rendam tempe ini Selain goreng tempe Lik, saya juga akan menggoreng tahu Saya akan menggunakan tahu ini, dua saja lah ya, cukup ya Udah, segini Ini tahu ini saya ketok cilik-cilik ya Lik ya Potong dadu Udah, kalau sudah dipotong ini tinggal direndam dengan si bumbu tempe ini Jadikan satu katus ini Dan sambil nunggu tempe sama tahu ini, kandung resep bumbu Lik Saya akan menyiapkan bahan berikutnya Apa sapi bahan berikutnya? Bahan berikutnya adalah saya nanti akan butuh Apa namanya, toge Lik Tapi sebelum menyiapkan toge ini, saya ini, ngerebus banyu dulu ya Dan ini banyunya sudah umup berkutuk-berkutuk Lik Setelah jengi matikan kompor Nah, sekarang saya akan melebohkan toge ke dalam banyu umup Lik ya Ini togenya tadi sudah saya cuci juga sebenarnya Udah, ini akan saya rendam menggunakan air panas Kurang lebih selama satu menit saja, tidak lama-lama Dan kalau sudah direndam begini Selajangnya nanti ya sudah langsung ditiriskan ya Lik Tapi bagian penirisannya tidak saya videokan Biar hemat kuota seperti biasa Setelah jengi Lik Ah, kita ngorengi tempe karutahunya ya Ini Liknya jangan nanya sama saya Saya bikin apa ya Orang ngerti, pokoknya saya dapat inspirasi Kemarin pas hal-hal jenangnya jalan-jalan Saya mendapat inspirasi makanan begini Karena kemarin saya jajannya model-model begini Lik Tapi ini sudah saya modifikasi semending ya Karena nggak semua bahan ada di sini Udah, pokoknya ini tahu sama tempennya digoreng dulu Sampai mateng Kasus Niku Lik Oke, tempennya semateng Lik Dijoti disit ya Ini tahunya ada yang udah mateng Ada yang belum, ora rata matengnya kok Setelah rampung ngoreng tahu karut tempennya Lik Sekarang saya akan ngoreng bumbu Itu tadi ada bawang putih saya lebokkan Kemudian ini ada kencur, ketonan segambarnya Kencur ya, saya lebokkan juga Terus berikutnya Lik Saya lebokkan berambang Saya pakai beberapa siung berambangnya Ada sekitar 5 atau 6 Kemudian ada ini Apa jenengane Ebi ya Saya lebokkan juga Gunakan api yang kecil Punya saya kebesaran balusan Ini tomat Terus terakhir saya lebokkan cabai-cabian ini Biar sempurna sekalian Lik Ambunnya kaos kaki Saya akan lebokkan terasi ya Ini Terasinya saya goreng gitu Nah, pokoknya Lik Jangan bertanya Ini aromanya seperti apa Uhuih Kaos kaki bosok Direndam nganggurin so Setengah bulan Perhati kumbah-kumbah Ambunnya lejit Asoi sekali pokoknya Lik Lik Sudah ini pokoknya ditumis Sampai mateng Matengnya seberapa Lama sapi yang goreng itu Lah, ilmu kira-kira baik Lik Ilmu kira-kira ini Pak Sayang gorengnya Sampai tahap begini saja Lik Sampai tahap begini Kalau sudah begini Sudah ini langsung kita Lebokkan ke dalam cowek Atau ke dalam blender Seterah Dan ini langsung saya cutik-cutik saja Lik Saya lebokkan ke dalam cowek Biar tidak kebanyakan anu barang Yang dicusin nanti ya Sudah Tuh Matikan kompore Dan langsung saja ini Digenjas-genjus Genjas-genjus Sebenarnya ya Resep yang saya Bikin ini Sudah banyak modifikasi Lik Resep asli nek Berdasarkan yang saya makan kemarin itu Dia menggunakan Asam Jawa juga Tapi saya tidak akan pakai Anu asam Jawa Dan disana Tidak pakai terasi Disini pakai terasi Kalau udangnya sama-sama pakai Lik Cuman disana Pakainya udang segar Yang lembut-lembut itu loh Saya pakainya Eh bisa saja ya Lilikan nanti bisa menggunakan Itu juga Rebon Seterah Sesuaikan dengan Bahan yang ada saja Tapi misalnya Liliknya Tidak suka udang Ya tidak usah pakai Tidak suka terasi Sebenarnya saya juga tidak suka Ya tidak usah pakai juga ya Lik ya Disesuaikan saja Dan untuk tempe tahune Sebenarnya mereka tidak pakai itu Mereka menggunakan Daging ikan Yang digoreng Menggunakan tepung Lik Jadi ini ya Kalau mau dibilang mirip-mirip Dengan yang makanan saya Kanu makan kemarin ya Tidak juga ya Sudah banyak perubahan Tidak apa-apa lah ya Oh ya ini belum saya beri Anu itu Uyah sama itu ya Gula bentar ya Ini saya masukkan garam Nah sudah Segitu saja Saya tambahkan gula jawa Ini gula jawa Ilmu kira-kira juga Lik Sudah Cukup lah Dan Lik Ini tinggal di genjas-genjas-genjas Genjas-genjas saja ya Gula ngulep Ini tidak usah terlalu lembut Gula ngulep sambil Lik Tidak cukup kasar-kasar saja Dan kalau sudah begini Sekarang saya akan menambahkan Daun kemangi Lik Dan resep asli ini Lik Sebenarnya tidak hanya menggunakan daun kemangi Tapi menggunakan juga daun min Tapi berhubung saya yakin banget Di rumah Lik yang tidak ada daun min Ya jarang lah Misalnya ada yang punya pasti jarang Jadi ini saya hanya menggunakan daun kemangi saja Nih Sudah Dulep sebentar Ini kalau sudah kule seperti ini Sekarang saya akan Lebokkan Itu Nelik Apa jenangnya itu Ah Belgedes Apa itu namanya Toge Ini toge yang sudah di Apa tadi itu ya Carangi tadi Ah kemelecer saya ini Ketone enak sekali ini Lik Ini mau dibilang pecel Ya bukan pecel Dibilang karedok Ya aneh Kalau karedok begini Namanya apa Nggak tahu Pokoknya 3W Baik Cantik Moklik Selajang ini akan saya lebokkan tempe sama tahu Ini tempennya saya gunting-gunting Sepindah lagi saya bilang bahwa Yang aslinya itu Nggak menggunakan tempe Nggak menggunakan tahu Tapi menggunakan Itulah ya Ibaratnya ngomong itu Kayak nugget ikan Begitu Ini betul-betul Dimodifikasi Anu model ngawur Lik Ya semoga saja Endor lagi Ini tinggal dikoleh-koleh saja Coba bayangkan Lili Keh Ini aromanya seperti apa Endor sekali Munggu silahkan mencoba ya Ini sudah semua saya masukkan Eh saya akan menambahkan timun lah Tambahkan timun sedikit Biar ada kerenyes-kerenyes saya ya Bentar-bentar Nih timunnya Lik Liknya ngerti nggak Timun ini sekarang Dimbatam harganya berapa Ini sekilo dimbatam Regannya 50 ribu Larangnya orang umum Sudah Kalau timun sudah dilepokan Ini artinya semua bahan sudah Masuk Lik Endor sekali nih Ketone Ya Dan munggu silahkan Lili Kehman coba Disesuaikan dengan selera saja Untuk bahan dengan bumbu Nenggi Saat yang Saat yang ngicipi ya Lik Dan ini adalah Video pertama saya Setelah saya balik Dari jalan-jalan ceritanya ya Healing Lik Kalau kemarin Lili Kehman yang protes Sampai katanya mau pergi Dini kan nggak pergi Malah bikin video tiap hari Nenggalik itu video stok saya Ya udah kumpulin dari zaman Kapan-kapan dikumpulin Jadi tiap hari Tetap upload Katos Niko Dan Langsung nyuus saja ini Endor Cembula Endor Mengenakan tahu Enak klik Seger-seger gitu rasanya Omonggu silahkan Lili Kehman coba Kalau suka asem Silahkan dikucurut-kucuruti dengan Anu jeruk saja ya Mau ditambah dengan asem jawa juga boleh Setelah lah Yang jelas kalau saya makan begini Ini nanti nasinya cepat habis Padahal niatnya mau diet Sampai jumpa di video berikutnya ya Tetap jaga kesehatan Salam ublek-ublek Terus Love you Ma Apa yang ku fikirkan lagi Jika hari sudah petang Sapi pulang keganda Saya turut dari belakang